Halo semuanya, seneng banget bisa sharing lagi sama anda kali ini. Hari ini saya akan share tentang 4 step bagaimana anda memulai bisnis dengan modal nol. Dan akhirnya berkembang menjadi sebuah bisnis yang besar. Banyak orang pengen, waduh pak saya pengen tuh kayak Jack Ma. Bagus, pak saya pengen pak punya perusahaan sebesar Apple. Bagus, tapi kita harus start dari nol dulu. Oke, gimana cara terbaik dan kemungkinan resiko bangkrutnya lebih kecil? Yang pertama adalah anda mulai dulu jadi dropshipper. Jadi apa bapak ibu? Ya betul, jadi dropshipper maksudnya apa? Kita menjualkan produk orang lain kepada target market kita. Dan dari supplier langsung mengirimkan kita dapat komisi kalau terjadi penjualan. Enaknya kenapa? Satu, tanpa stok produk. Ya, yang kedua kita udah fokus, kita cuma fokus marketingin doang. Kita fokus masarin doang, fokus jualin doang. Dan itu adalah ilmu yang lebih penting sebenarnya. Ya, mereka yang jago jualan gak pernah mati. Ya, tapi mereka cuma bisa bikin produk bisa-bisa mati. Oke, jadi kita tinggal fokus ngejualin, produk udah dari supplier dikirim langsung dari sana. Kalau terjadi penjualan kita dapat komisi. Dan kita gak perlu stok produk, itu resikonya kecil banget. Ya, tapi memang untungnya juga kecil. Tapi menurut saya lebih baik untung kecil, tapi tanpa modal, daripada untung besar, butuh modal yang banyak. Karena modal sama dengan resiko. Jadi start pertama jadi dropshipper. Banyak yang nawarin bagaimana bikin dropship, punya produk, tapi butuh banyak dropshipper itu banyak banget. Anda bisa googling, ya Anda nyari di Facebook, di Instagram banyak banget. Jadi pertama, step pertama jadi dropshipper. Yang kedua jadi apa? Jadi reseller. Aduh, bedanya apa Pak YSKL dropshipper dengan reseller? Reseller, mereka udah stok produk. Kalau Anda udah mulai jualan jadi dropshipping, ya dropshipper, Anda udah tau nih produk-produk apa aja yang laku. Nah, produk-produk yang laku itu Anda harus beraniin diri untuk stok produk. Tujuannya apa? Satu, dengan kita stok produk, kita akan lebih serius jualannya. Betul gak? Iya dong, karena kan produknya udah di kita. Kita punya resiko nih. Makanya kita harus jualan dengan maksimal. Kita juga jadi semangat untuk jualinnya. Yang kedua adalah keuntungannya lebih besar daripada sekedar jadi dropship. Karena ibaratnya kita beli barang cukup banyak sama supplier, dan kita harus menjualkannya. Ya, supplier juga dapat untung langsung besar kan? Gitu. Makanya kita dapat keuntungan untuk jual ke end user juga lebih tinggi. Oke, ya pasti dong Anda mau untungnya lebih tinggi. Nah, tapi-tapi-tapi-tapi Anda jadi reseller setelah jadi dropshipper dulu, supaya Anda stok produk benar-benar hanya produk yang laku di pasaran. Sadar gak sadar, sebenarnya yang Anda lakukan ketika jadi dropshipper itu adalah research, mereset produk apa sih yang laku. Ya kan? Baru Anda naik level ke reseller. Reseller memang kita harus stok produk, tapi untungnya lebih besar. Anggep ya? Kalau Anda mau dibantu lagi reseller, mau dibantu lagi penjualannya biar lebih maksimal, gitu ya, Anda bisa cari dropshipper-dropshipper sekarang. Ketika di posisi reseller bisa cari dropshipper, mereka tanpa modal bisa jualin dulu barang Anda, Anda yang kirimin. Oke, nanggep? Nah, kalau Anda udah sampai step reseller, dari dropshipper dulu, resikonya jadi lebih kecil, kemungkinan gagalnya jadi lebih kecil. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga baru jadi distributor. Wah, kalau jadi distributor biasanya memegang satu area tertentu, atau juga sebenarnya areanya tidak dibatasi, tapi pengambilannya ke supplier itu lebih banyak. Dan juga pasti komisinya kalau Anda jualkan ke end user, itu untungnya lebih besar lagi. Nah, menariknya Anda bisa mencari reseller-reseller dan mencari dropshipper-dropshipper untuk membantu penjualan Anda. Nah, di distributor kita belajar apa lagi ini? Kita udah belajar jualan di dropshipping. Ya kan? Yang kedua, kita udah di reseller, kita udah belajar juga memilih produk-produk yang lebih laku. Nah, pas jadi distributor kita belajar apa? Kita belajar membina para reseller dan para dropshipper kita. Nah, ini pentingnya. Jadi kita belajar leadership di sana. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan penjualan yang luar biasa, Anda juga dapat keuntungan di sana dan volume bisnis Anda, omset bisnis Anda udah besar. Nangkep ya? Jadi di dropshipping kita belajar bagaimana caranya menjual dengan resiko yang kecil banget. Di reseller kita cari, kita belajar bagaimana memilih produk yang bagus. Di distributor kita belajar memimpin leadership, memimpin tim penjualan kita untuk menghasilkan hasil penjualan yang luar biasa buat mereka. Bahkan banyak distributor udah gak jualan langsung lagi. Karena fokus membina reseller-reseller dan dropshipper yang dia punya. Nah, kalau udah besar banget, ini kan kita jadi distributor tetap ambil barang orang ya. Nah, baru kita bisa masuk ke level keempat. Yaitu jadi brand owner. Nah, ketika jadi brand owner kita belajar lagi nih. Belajar apa? Membangun brand sendiri. Pasti beda kalau kita ambil barang dari orang, itu kan mereknya orang lain. Dia juga sudah bangun mereknya, dia sudah bangun kredibilitasnya. Gitu ya, kita tinggal membantu menjualnya saja dan membantu memimpin tim saja kalau di distributor. Tapi di brand owner, barulah kita mikirin soal brand. Gimana nih supaya brand kita lebih berkembang lagi? Gimana supaya orang lebih tahu lagi tentang brand kita? Apa sih di dalam benak pelanggan terkait dengan brand kita? Apa yang kita mau taruh? Value apa? Nah, itu semua yang kita pelajari ketika kita jadi brand owner. Ya, jadi ada 4 step. Yang pertama apa? Dropshipper. Yang kedua, reseller. Yang ketiga, distributor. Yang keempat, brand owner. Ketika 4 hal ini Anda lakukan, maka Anda akan secara sadar-sadar jadi pengusaha yang luar biasa, tapi punya fondasi yang kuat dan minim resiko. Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Terima kasih telah menonton!